Meski pemilu akan digelar pada bulan Februari 2024, namun sejumlah baliho partai mulai banyak terpasang di sejumlah ruas jalan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sri Wahyu Ningsi, Koordinator Divisi Penaganan, Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Kota Makassar menjelaskan, Peraturan PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang pemasangan alat peraga kampanye, diperbolehkan jika tidak ada unsur ajakan dan nomor urut dari partai politik. Namun pemasangan atribut partai politik hanya diperbolehkan dalam sosialisasi yang bersifat internal. Sejauh ini Bawaslu, Kota Makassar belum menemukan baliho yang melanggar aturan jika ditemukan pihak Bawaslu melalui pengawas kecepatan dan kelurahan akan memberikan teguran. Jadi boleh disampaikan kepada kami, kalau misalnya masyarakat menemukan ada yang seperti itu silahkan disampaikan kepada kami, karena aturannya jelas saat ini belum masuk ke masa kampanye sehingga belum boleh melakukan kampanye. Nah saya pertegaskan kembali seperti apa baliho yang kampanye itu tadi ya, saya sebenarnya hanya ingin mengulang saja kembali bahwa baliho itu jangan sampai kemudian menyebutkan nomor, kemudian ada ajakan disitu, ada visi-misi, mungkin ada visi-misi partai atau apa gitu kan. Selain itu warga diimbau untuk melapor ke Bawaslu Makassar jika menemukan baliho yang bermuatan politis dengan memasang nomor urut partai politik. Sementara itu baliho yang melanggar estetika kota merupakan kewedangan pemerintah kota Makassar.